Halo, apa kabar pemirsa? Gimana? Udah weekend lagi nih? Sudah punya menu atau resep buat keluarga belum? Bagi Anda pecinta bebek, kali ini saya akan mengajak Anda untuk memasak olahan bebek dengan sambal ricah khas Kaleo. Selengkapnya di Morning Tips. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Mas Gustaf, selaku penanggung jawab produk dari bebek Kaleo. Nah nanti Mas Gustaf nih yang akan kasih tahu kita resepnya apa aja, bahan-bahannya apa aja untuk buat bebek sambal ricah ya Mas ya. Oke kalau kita lihat di sini bumbunya udah ada bong merah, bong putih, ini ada daun salam, betul? Ini daun apa ya Mas ya? Daun melinjo. Daun melinjo yang buat sayur asam gitu? Betul, kita pakai di sini. Ini untuk sambal. Betul, karena memang selain rasa, aroma juga menahan rasa sambalnya biar long live pedasnya. Untuk rasa sendiri kalau daun melinjo gimana tuh dia? Kalau dari sambal. Kalau dari sambal jadi ngebantu lebih ke klever, jadi pedas banget sih. Jadi pedas banget? Iya, kayak gitu. Wah baru tahu sayang. Ini ada daun bawang ya, bawang cabai merah besar, ada cabai kecil, sama garam ya. Ini garam aja ya? Iya. Baik, sekarang kita pertama apa dulu? Mungkin bisa diiris dulu, lima siung-lima siung aja. Lima aja. Ini untuk resep satu ekor? Betul, satu porsi. Satu porsi. Bawang putihnya berapa? Bawang putihnya tiga. Ini kita untuk mempermudah aja ya, potongnya sih, bebas aja. Cabai merah besar berapa? Boleh empat, biar rasa pedasnya. Lebih bentang-bentang ya. Ini kalau buat di rumah sih sebenarnya bisa diatur ya, tergantung selera mau pedasnya kayak gimana. Oke. Ini kita pake air seperti biasa, secukupnya aja. Oke, secukupnya. Nah ini tips juga nih, untuk lebih ubu. Bisa pake minyak, biar nanti tidak lengket di blendernya. Minyaknya minyak apa nih? Minyak goreng biasa juga gak apa-apa, minyak sayur. Minyak sayur ya? Tapi kalau pake minyak kelapa juga boleh? Juga gak apa-apa. Lebih burih lagi ya? Aramannya lebih naik. Oke, kalau udah dipotong-potong kayak gini, kita blender ya. Blendernya jangan terlalu halus ya, mbak. Karena memang ricah kita itu teksturnya agak pasar. Untuk sambalnya. Nanti kalau terlalu halus, sejadinya balado ya? Betul. Betul, Sordi. Sudah, sudah dapat halusnya. Sudah dapat kasarnya. Baru kita siapin untuk tumisannya. Aroma pedasnya. Teksturnya tuh kayak gini ya. Jadi kalau dimakam tuh masih ada crunchy-crunchynya gitu ya. Maksudnya ada teksturnya gitu ya. Ada bawang merah, bawang putih, cabainya juga. Ini dimasaknya berapa lama? Kurang lebih 10-15 menitan. Untuk standarnya. Cukup lama juga ya? Disimpan juga memang harus benar-benar lambateng. Kita masukin daun salam ya, mbak. Oh, ini langsung masuk. Berapa? Kita masukin dua saja. Atau aromanya. Daun salam masuk. Daun belinjo-nya kapan? Daun belinjo-nya nanti setelah warna sambalnya sudah agak kemerahannya agak oran. Kemudian aromanya juga sudah naik. Kenapa dimasuknya belakangan? Agar tidak mudah hitam dan layu. Nanti teksturnya jadi hilang. Nah, ini sudah kurang lebih 5 menitan ya dimasak. Sekarang boleh kita masukin daun belinjo-nya semuanya, mas? Boleh. Semuanya ya. Aduk lagi sampai layu. Oh iya, aromanya itu agak beda ya. Iya, benar. Aromanya agak beda, mas, dari sambal yang biasa kita makan. Daun bawang boleh masuk? Boleh. Daun bawang masuk ya. Kalau sudah masuk daun bawang begini, sudah tinggal tunggu daun bawang yang layu. Sama merata sambalnya saja, mbak. Setelah sudah itu tinggal diangkat. Oke, sudah jadi. Sudah matang. Sekarang saatnya kita plating. Wow. Nyam, nyam, nyam. Wah, mantap nih buat makan siang, mas. Jadi, ini dia. Bebek kaleo sambal rica alamai dan juga mas Gustaf. Oke, silahkan dicoba. Sampai jumpa. 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 selamat menikmati selamat menikmati